Intro Oke, sudah direkam Selamat siang semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih banyak sudah Bergabung ya siang di sesi sosialisasi Mungkin agendanya terlalu banyak Saya juga, saya nulis agendanya banyak banget ya Memang jadi banyak Tapi nanti kemungkinan yang akan kita gunakan Waktu lebih banyaknya adalah untuk Oke, jadi kurang lebih Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan Nanti kita akan sediakan Lebih banyak waktu untuk diskusi Jadi yang saya akan presentasikan ini hanya pointer-pointer aja Ini hanya pointer-pointer Oke, saya mulai ya Jadi agenda 2 jam ke depan sampai setengah 4 Saya akan jelaskan hal-hal baru Hal-hal baru yang mungkin tidak berlaku di tahun sebut Tapi ini menjadi krusial karena Kalau enggak Mungkin bisa jadi hal ini memotivasi kalian Atau memudahkan pekerjaan kita semua Jadi perlu saya sosialisasikan secara Ini saya akan bagikan rekamannya supaya yang lain bisa Dapat infonya Nah, hal pertama yang ingin saya sosialisasikan Nanti kita diskusinya satu topik-satu topik ya Jadi saya enggak akan bahas sampai selesai Tapi saya satu topik Saya buka pertanyaan Ini adalah aturan baru yang diberlakukan mulai semester yang lalu Jadi aturannya adalah Didasarkan oleh SKDK nomor 238 Garis miring SK, garis miring F11.J, garis miring UI, garis miring 2023 Tentang konversi kredit untuk mahasiswa Peserta kegiatan kompetisi di bawah penelolaan Jadi kompetisi mahasiswa nasional Itu ada yang diselenggarakan oleh kampus Ada yang diselenggarakan oleh universitas Ada yang diselenggarakan oleh industri, perusahaan Begitu kan Ada yang diselenggarakan oleh lembaga khusus Yang namanya pusat prestasi nasional Contohnya misalkan robot cerdas Apa namanya Gemastik, Satriadata, PKM Nah ini ada listnya lah Pokoknya begitu ya Silahkan kalian cek di Puspres Khusus untuk kompetisi-kompetisi yang di bawah pengelolaan Puspresnas Fakultas memberikan apresiasi lebih untuk mahasiswa yang Apresiasinya apa? Apresiasinya adalah Untuk kompetisi yang berjenis Istilahnya apa ya Menghasilkan artefak proposal di babak awal Dan kemudian harus presentasi di babak berikutnya Modelnya begitu Karena gak semua kompetisi modelnya kayak gini Contoh kompetisi competitive programming itu gak kayak gitu kan Langsung aja gitu kan Jadi Scoop dari aturan ini adalah Untuk kompetisi-kompetisi yang modelnya Ada artefak berupa proposal di awal Dan ada artefak berupa laporan akhir Bentuk proposalnya bisa macam-macam Ada yang paper Tapi intinya ada dokumen awal dan dokumen akhir Dokumen akhirnya bisa jadi presentasi slide Atau laporan akhir Atau dan lain sebagainya Jadi ada dua Checkpoint gitu Checkpoint awal Bagi mahasiswa yang sampai ke checkpoint awal Itu kita akan apresiasi dengan SKS sejumlah dua SKS Dan bagi yang sampai ke titik akhir Menang atau gak menang ya Menang atau gak menang Kita akan apresiasi pakai SKS Gak jadi enam Gak jadi dua atau empat Tapi pokoknya kalau masuk Cuma lolos sampai checkpoint satu Itu dapetnya dua Kalau sampai selesai Regardless jadi pemenang atau gak Dapet di SKS Nah ini mudah-mudahan Motivasi ini Ini udah diberlakukan semester kemarin Dan sudah banyak yang mengajukan Bunyi lain dari SK ini adalah Mahasiswa wajib mengajukan Mahasiswa wajib mengajukan Jadi gak otomatis diproses sama fakultas Mahasiswa yang harus mengajukan Syaratnya Syarat lainnya adalah Dengan syarat berapakah jumlah SKS yang bisa di transfer Atau bisa dikonversi adalah Selama SKS yang diambil pada semester tersebut Ditambah dengan transfer kredit Totalnya gak lebih dari 20 Misalkan begini Kalian semester ini ngambil 21 SKS Terus semester ini menang kompetisi Anggap aja Satria Data semester ini Menang kompetisi Satria Data Berarti kan dari Satria Data dapetnya 4 SKS Tapi karena semester ini kamu udah ngambil 21 SKS 21 plus 4 itu 25 gak boleh Maksimal 24 Berarti yang 4 SKS gak bisa diklaim semester ini Tapi harus diklaim semester depan Kalau semester depan Ngambilnya Anggaplah maksimal 20 SKS Karena 20 plus 4 Jadi 24 bisa Gimana kalau semester depan Ngambilnya 21 juga Yaudah semester depannya lagi Jadi SKSnya gak hangus Cuma mengajukan Transfernya Tidak bisa Dilaksanakan pada saat ini Ini mudah-mudahan jelas Hal lain Kalau misalkan kejadian kayak tadi Gimana Pak Oke semester ini Saya dapet Konversi kredit 4 SKS Karena menang Satria Data Tapi gak bisa diklaim Karena Semester ini saya ngambil 21 SKS Semester ini sebetulnya sudah ngajuin Sudah dimasuk Sudah nulis form gitu kan Tapi sama fakultas ditolak Karena alasan tadi Jadi harus ngajuin lagi semester depan Semester depan misi lagi Gak otomatis Dikonversi sama fakultas Kenapa Karena semester depan Fakultas mesti mastiin Kamu ngambil berapa SKS Jadi nanti Semester ini Akan ada dibuka lagi Formulir kayak semester lagi Bagi yang Kalian yang sudah Ngisi banyak-banyak tuh ya Semester kemarin Tapi ternyata yang dikonversinya Cuma satu Kelihatan ya Ada di bagian transfer kredit Nanti ada tulisannya Gemastik apa atau berapa Silahkan ngajuin lagi Kirim lagi bukti-buktinya Seperti sedia kalah Hal terakhir Transfer kredit ini Sama seperti transfer kredit yang lain Misalkan MBKM Kalau kalian Mahasiswa 2022 ke bawah Mungkin Belum tahu ya MBKM apa Tapi kalau yang 2021-2020 Misalkan Sudah ngambil MBKM Statusnya sama ya SKS yang diperoleh dari MBKM Maupun dari transfer ini Tidak jadi Perolehan SKS Jadi banyak pertanyaan Masuk ke saya Pak kan saya sudah Mengajukan transfer kredit Dapat 2 SKS Tapi SKS saya gak nambah 2 SKS Ia memang benar Tidak akan bertambah Jadi ngaruhnya kemana Ngaruhnya adalah Mengurangi kewajiban kalian Ambil SKS Jadi kan kalau mau lulus Fasilkom Minimal lulus 144 SKS Kalau ternyata Kalian menang Gemastik Salah satunya Misalkan dapat 4 SKS Maka sekarang Kewajiban kalian itu Hanya 140 SKS Bukan lagi 144 Jadi tidak berpengaruh Ke perolehan SKS Tapi berpengaruh Ke pengurangan jumlah SKS yang harus Nah ini Ini sosialisasi Yang perlu saya sampaikan Silahkan informasikan Kepada teman-teman yang lain Jadi Kalau mau cepat lulus Gak cuma lewat Jalur MPKN Lewat jalur Kompetisi juga bisa Jadi cepat lulus Jadi kalian ikut aja Lomba terus Gitu ya Dikonversi Dapat banyak Bisa cepat Dan tidak ada batasan Dalam Berapa jumlah SKS yang bisa Diteranser Gak ada Silahkan aja ikut Lomba sebanyak-banyaknya Menang lomba Sebanyak-banyaknya Kita akui SKS Gak masalah Ini mudah-mudahan jelas Yuk saya sekarang Membuka diskusi Sesi satu Untuk topik Transfer kredit SKS Di bawah kompetisi Silahkan Sebaiknya On mic Silahkan Team body Silahkan Yang tersebut Yang tersebut Yang tersebut Yang tersebut Yang tersebut Misalnya Kayak Masa Tapi Lebih terobos Kayak KRI Yang tersebut Tapi Pengajarannya Dilihat 400 Nah Apalagi Kira-kira Kalau menang Itu bisa Ketak dikonferensi Asal terdaftar Asal terdaftar Maksudnya Itu Didaftarkan Di tim Saya gak tahu Mekanismenya Tapi Mesti ada Bukti Berupa Yang bersangkutan Biasanya Yang paling gampang Itu nerima Sertifikat Apa enggak Kalau Sertifikat Biasanya Kan Kalau Yang beri Ketak Tapi Biasanya Dari Kematikan Ini Bisa Meluang Lagi Sertifikat Diterima Kalau Misalkan Bisa Pertama Gini Kan Harus Ada Bukti Bahwa Yang bersangkutan Mengikuti Kegiatan Tersebut Kilihannya Kalau Dari Saya Antara Dapat Sertifikat Dari Pus Presnas Atau Misalkan Tim Itu Ada SK SK Rektor Biasanya Di Level UI Kalian Waktu Kemarin Kemastik Kemarin Ada SK Rektor Jadi Rektor Yang Nulis Yang Bersangkutan Ini Mewakili UI Yang penting Ada Bukti Begitunya Bukti Kesertaannya Itu Bisa Kita Klaim Sebagai Bukti Btw Mengenai Bukti Bukti Selain Bukti Kesertaan Bukti Yang lain Kita Butuhkan Kayak Log Bimbingan Proposalnya Kayak Gimana Dan Seterusnya Itu Mesti Ada Jadi Gak Masalah Kalau Misalkan Somehow Lombanya Ya Kayak Misalkan KRCI Atau KRI Timnya Banyak Tapi Yang Harus Terdaftar Dibatasi Saya Gak Faham Sampai Seberapa Dibatasinya Tapi Selama Tim Itu Ada SK Ada SK Rektor At least Gitu Itu Bisa Gak Masalah Terus Ini Ada Gitu ya Clear ya Terus Ini ada Di Question Daftarnya Ada Disini Ya Betul Jadi Ada Di ATTPS Kelihatan Jadi Yang ada Disini Silahkan Saja Untuk Sementara Kami Lagi Mulai Dari Mana Kita Mulai Dari Disini Mulai Dari Pushpress Kenapa Karena Ini Gampang Dibuktikannya Gampang Diverifikasinya Karena Pada Negaranya Jelas Pushpress Sementara Baru Disini Baru Ini Jadi Bukan Hanya Ini Tapi Baru Baru Ini Aja Yang Kita Akui Dan Ini Pun Tidak Semua Ini Tidak Semua Ini Hanya Yang Kita Akui Adalah Yang Modelnya Seperti Tadi Saya Bilang Ada Artefak Awal Dan Ada Artefak Akhir Karena Kayaknya Ini Gak Semuanya Kayak Gitu Contoh On Mipa On Bipa Gak Kayak Lagi Kita Pikirin Juga Kalau Kompetisinya Enggak Ada Artefak Awal Dan Enggak Ada Artefak Akhir Itu Belum Kita Cover Mudah-mudahan Kita Bisa Cover Dalam Apa Namanya Beberapa Periode Kita Pikirin Tapi Kalau Kayak Nah Misalkan Debate Championship Saya Belum Tahu Scam Gimana Tapi Kalau Ada Proposal Dan Ada Laporan Akhir Oke Cuma KRI Bisa Dokumennya KRI Mapres Agak Kurang Saya Belum Yakin Itu Ada Dokumen Awal Dan Dokumen Akhir Statistik Karya Dan Festival Science Data Ini Karya Data Kan Bisa Tumastik Tentu Saja Kapal Indonesia Bisa Robot Terbang Bisa Mobil Hemat Energi Kayaknya Bisa Olahraga Saya Enggak Yakin Musabah Dilawati Pur'an Saya Enggak Yakin Saya Belum Bisa Mastiin Karena Gak Ada Artefak Proposal Dan Artefak Laporan Edu Silahkan Oke Pak Ijin bertanya Pak Kalau Misalnya Tadi kan Bapak bilang Kalau SKS Dari Konversi Ini Tidak Ditambahkan Ke Total SKS Terus Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Di form Misalnya Contoh Kalau Kita Mau Daftar MBKM Kan Ada Tulisan Total Perolehan SKS Kita Masukannya Yang Termasuk Tama Konversi Ini Atau Tidak Termasuk Jadi Memang Benar-benar Tidak Termasuk Perolehan SKS Kalau Terlanjur Semester Kemarin Pas Nisi Semester Ini Termasuk Tambahin Gemasti Kan Selama 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 Sekian Gitu Apa Kan Minimumnya Ada Ya Tidak Tidak Terlanjur Yang Penting Kalau Anak 2021 Sudah Eligible Buat BKM Oke Terus Pertanyaan Kedua Misalnya Semester Lalu Kita Sudah Sempat Mengajukan Terus Sudah Ada Di Shitsuga Dan Sudah Misalnya Gimana Contoh ya Saya Sudah Ada Satri Data Buat Dua SKS Tapi Itu Belum Diklaim Dismester Kemarin Nah Itu Dismester Ini Perlu Isi Lagi Atau Nanti Otomatis Akan Dikonversi Dismester Harus Isi Lagi Harus Isi Lagi Harus Isi Lagi Nanti Karena Nanti Ketika Isi Kalian Akan Dicek Lagi SKS Yang Diambil Pada Smaster Tersebut Berapa Cocokin Oke Jadi Biar Nggak Kita Ulang Lagi Jadi Pertanyaan Yang Sama Juga Mungkin Kayak Gini Ada Salah Satu Dosen Bilang Sama-sama Verifikasi Kok Anak Bimbingan Saya Menang Kok Ini Tapi Kok Namanya Nggak Disini Berarti Nggak Mengajukan Nggak Nulis Di form Jadi Kita Nggak Otomatis Fakultas SKDK Bunyinya Nggak Bunyinya Spesifik Bunyinya Mahasiswa Harus Mengajukan Jadi Bukan Fakultas Otomatis Memproses Jadi Ketika Nanti Ada Form Ajukan Lagi Oke Walaupun Smaser Lalu Udah Diajukan Gitu Ya Smaser Lalu Diajukan Tapi Nggak Di Approve Ajukan Lagi Nggak Maksudnya Udah Di Approve Cuman Karena Smaser Lalu Udah Ambil Petas KS Dari Gemasi Jadi Sisanya Yang Dua Lagi Itu Belum Sisanya Kan Sisanya Nggak Di Approve Kamu Misalkan Berapa Delapan Dapetnya Yang Di Approve Empat Lagi Itu Belum Di Approve Hitungannya Jadi Smaser Ini Kalau Yang Empat Ngajuin Lagi Yang Empat Ini Tapi Yang Empat Ini Nggak Usah Ada Lagi Masih Di Topik Transfer Credit Silahkan Kalau Masih Ada Oke Oke Silahkan Disebarkan Jadi Kalau Apa Namanya Kalau Misalkan Mau Lulus Cepat Pengen Dapet SKS Dari Lomba Bisa Terutama Kalau Fasilkom Berarti Terutama Ini Yang Sudah Sering Anak Fasilkom Ikut Dan Saya Sudah Bisa Jamin Bisa Satu Gemastik Satria Data Kontes Robot XXX Robot Indonesia Robot Cerdas Indonesia Robot Terbang Robot Air Itu Bisa Terus PKM Karena Memenuhi Prinsip Artefak Awal Dan Artefak Akhir Kemayanya 4 SKS Dalam Satu Tahun Kalian Ikut Satria Data Dua Cabang Lomba Terus Masuk Final Lomba Stik Tiga cabang Lomba Terus Masuk Final Lima Berdua pulet SKS Apalagi Robot Cerdas Ikut Masuk Final Sudah Sama Kayak Magang MBKM Biasa Dan Tidak Serumit Kalau Mau Kegiatan MBKM Oke Bisa Saya Tutup Topik Ini Atau Masih Ada Yang Mau Ditanyain Teman Masih Masih ada Yang mau Tanyain Lupa Diturnin Aja Tangan Danaan Kompetisi Kita Fully Funding Naik Kretan Kalau Pesawat Tidak Tidak Kecuali Kalau Ticket Pesawat Kita Bayarin Naik Kretan Cuma Biasanya Mungkin Nanti Mbak Ika Mbak Ika Ngeskrutinize Daftar Anggarannya Ini hotelnya Mendingan Yang ini Dan seterusnya Nanti Subject Scrutinize Dari Mbak Ika Tapi Intinya Akan Setuju Kenan Akan Disetujui Terus Komponennya Prosedurnya Kayak Gimana Prosedurnya Hal-hal Yang Wajib Satu Wajib Punya Dosen Pembimbing Jadi Tidak Maju Lomba Sendirian Kalau Tahun Sebelumnya Tidak Apa Kayak Gini Kalau Sekarang Wajib Ada Dosen Pembimbing Jadi Pilihannya Dari awal Sudah cari Dosen Pembimbing Terus bilang Saya mau Ikut Lomba Ini Itu Tidak Tepat Silahkan Dosen Dosen Yang Biasa Dosen Nanti Di Bagian Gemastik Nanti Saya akan Jelasin Dosen Mana Yang Biasa Jadi Dosen Pembimbing Di Topik Wajib Ada Dosen Pembimbing Wajib Melakukan Setidaknya Satu Kali Konsultasi Bimbingan Sebelum Lomba Wajib Sekali Aja Ada Buktinya Ada Logi Tidak Harus Offline Online Lewat Zoom Juga Tidak Apa-apa Yang penting Ada Logi Itu Sekarang Kita Wajibkan Soalnya Nanti Dosennya Dapat Incentive Jadi Kalian Jangan Ini Kaliannya Dapat Pendanaan Untuk Biaya Lomba Jadi Dosennya Dapat Incentive Jadi Tolong Di Patuhi Dan Requirement Berikutnya Adalah Sebelum Kegiatan Silahkan Masukkan Proposal Dan RAB RAB Yang Lebih Penting RAB Wajib Mengumpulkan Laporan Laporan Isinya Dua Satu Dokumentasi Tentu saja Dokumentasi Jangan Lupa Yang Kedua Berita Tulis Deskripsi Berita Nanti Akan Kita Muat Di Website Fasil.com Dan Di Social Media Oh Ya By the way Sekarang Semua Sesuaan Sudah Punya Instagram Tolong Di Follow Biar Biar Rame Belum Ada Isinya Kosong Tadi Udah Ad Kemahasiswaan CSU Jadi Nanti Kegiatan Kegiatan Kayak Gini Lomba Akan Kita Post Di IG Fasil.com Yang Fasil.com Ui Official Sama Di Instagram Kemahasiswaan Ad Kemahasiswaan CSU Tolong Di Follow Ya Terus Ya Udah Itu sih Ini Detailnya Sampai Hari Ini Sampai Kemarin Setidaknya Sudah Ada Berapa Kayaknya Tiga Tim Atau Empat Tim Yang Silahkan Boleh Ada Pak Tanya Silahkan Pak Saya Mau Tanya Pak Ini Gemastik Tahun Depan Apakah Angkatan 2020 Boleh Ikut Lagi Ya Pak Belum Lulus Boleh Kalau Belum Lulus Kan Itu Dibilang Sampai Final Sampai September 8 Sampai 13 Itu Jadi Kalau Belum Sudah Gak Apa Kan Masih Boleh Ikut Pada Saat Mendaftar Mestinya Pada Saat Mendaftar Belum Lulus Mestinya Begitu Kalau Nanti Pas Final Udah Lulus Tidak Masalah Saya Nanti Pelajari Lagi Tapi Setahu Saya Yang Tidak Boleh Itu Hanya Yang Menang Emas Di Tahun Penyelenggaran Sebelumnya Maka Tahun Ini Tidak Boleh Daftar Yang Lain-lainnya Boleh Saya Buka Kalau Btw Kamu Udah Baca Aturan Yang Waktu Itu Enggak Yang Saya Share Setahu Saya Tidak Ada Soal Iya Pak Oke Yaudah Nanti Pending Tapi Setahu Saya Selama Apa Namanya Pada Saat Mendaftar Itu Belum Lulus Atau Masih aktif Masih aktif Pada saat Mendaftar Repair Diki Itu Akan Boleh Sampai Selesai Walaupun Finalnya Kemungkinan Udah Lulus Anak 2020 Kemungkinan Pada saat Final Udah Lulus Tahu Saya Bisa Atau Mbak Ika Pernah Dengar Info Kayak Gini Kalau Kayak Gitu Pernah Kejadian Nggak Kalau Seinget Saya Pas Dulu Kita Sempat Jadi Tuan Rumah Untuk Gemastik Itu Ada Kejadian Jadi Pas Dia Daftar Itu Dia Belum Lulus Tapi Pas Final Posisinya Udah Lulus Nggak Boleh Cuman Nggak Tahu Tergantung Pas Aturan Finalnya Boleh Jadi Waktu Itu Saya Dari ITB Dari Mana Pokoknya Dari Tiga Peserta Akhirnya Bisa Ikut Cuma Satu Karena Duanya Udah Lulus Jadi Nggak Bisa Ikut Di Final Aja Tapi Setahu Saya Boleh Nggak Makanya Nggak Tahu Tergantung Ininya Kayaknya Maksudnya Pas Panitianya Kalau dulu kan Panitianya Nggak Apa namanya Kayak Dari Puspresnas Itu kan Nggak terlalu Terlibat kan Paling Puspresnas Hanya Menentukan Dalam Jurinya Dulu Kayak Aturan Ini Kayak Banyaknya Dari Penyelenggaranya Aja Kayak Tuan rumahnya Siapa Nah Kalau Tahun Dua Tahun Terakhir Ini Maksudnya Semua Kendali Banyaknya Di Puspresnas Kayak Penyelenggaranya Terima Cuma Jadi Tempat Penyelenggaran Aja Kayak Itu Nggak Tau Yang Aturannya Sekarang Gimana Untuk Pendaftaran Itu Udah Tau Belum Tanggal Berapa Belum Ada Tapi Kemungkinan Di Periode Yang Sama Mei Biasanya Tapi Disini Dia bilang Kalau Di Peraturannya Bilang Peserta Dalam Mahasiswa Aktif Jenjang Problem Sarjana Yang Terdaftar Pada Perguruan Tinggi Pada Laman PDDT Pada Saat Dilakukan Pendaftaran Tim Boleh Asumsinya Benar Jadi Pada Saat Pendaftaran Aktif Datanya Akan Dising Ke PDDT Oke Boleh Boleh Silahkan Aja Di Soalnya Ini Kemaren Kan Tahun Kemaren Banyak Yang 2020 2019 Gak Ikut Karena Udah Aktif Magang MBKM Sekarang Kan Sebenarnya Ikut Lomba Ini Gak Ada Bedanya Dengan BKM Dapat SKS Apalagi Mereka Harusnya Udah Mulai Fokus Ke Karin Jadi Udah Tau Lomba Yang Mau Dikutin Itu Mana Ini Jadi Selesa Yang Positif Bisa Boleh Ikut Oke Terima kasih Ada lagi Pertanyaan Mungkin Pertanyaan Lain Yang Ini Seberapa Kali Boleh Saya Mengajukan Sebanyak Banyak Yang Setahun Setiap Bulan Ikut Lomba Juga Bebas Kalau Kuat Setiap Bulan Ikut Lomba Ini Gak Ada Kita Gak Batasi Kalau Udah Pernah Didanai Sekali Masih Boleh Enggak Sampai Aja Silahkan Ambil Sebanyak Banyak Ada Lagi Topik Yang Kedua Topik Yang Kedua Kelir Juga Jadi Gak ada Yang Jatuh Lagi Nanyanya Silahkan Langsung Aja Email Ke Kemahasiswaan Ya Lim Bodi Kamu Nanya Lagi Kalau Untuk Program Pendanaan Itu Yang Banyaknya Buat Akomodasi Apakah Bisa Juga Pendanaan Dalam Bentuk Misalnya Kita Butuh Sebuah Bahan Alat Yang Itu Bisa Didanai Juga Boleh 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 Bisa Tapi Sebelum Itu Konsultasi Dulu Jangan Kalian Beli Terus Jadi Pokoknya Kalau Mau Apa Info Dulu Ke Kita Supaya Kita Cocokkan Anggarannya Maksudnya Kan Masih Ada Atau Nggak Atau Perlu Saya Harus Ngambil Mindahin Dulu Dari Dana Yang Lain Kayak gitu Yang Penting Diajukan Bikin Maksudnya Proposalnya Terus Kalau Misalkan Kalian Lolos Silahkan Dikirimkan Dilampirkan Undangan Atau Pengumuman Kalau Kalian Memang Lolos Ke Finalnya Dari Penyelenggarannya Sama Ini Nanti Kalau Misalkan Udah Menang Kita Kan Ada Yang Buat Laporan Prestasi Nah Nanti Harus Mengisi Form Prestasi Yang Ke Ui Sama Ke Fasil Form Itu Juga Nanti Di Ending Adalah Maksudnya Dari Fakultas Tambahan Apresiasi Kalau Misalkan Kayak Kemarin Mungkin Di 2023 Ada Yang Protes Kok Saya Nggak Masukin Karena Kalian Nggak Lapor Kita Nggak Tahu Datanya Makanya Saya Bilang Yang Dapat Apresiasi Tambahan Adalah Yang Memang Datanya Ada Di Kemahasiswaan Kayak Gitu Yang Kemarin Dapet Jadi Pokoknya Yang Dapet Tidak Cuma Kalian Doang Dosen Dapet Jadi Makanya Wajib Punya Dosen Memimpin Penting Wajib Punya Dosen Memimpin Dan Wajib Bimbingan Sama Dosen Memimpin Nanti Dosen Dapet Ya Lumayan Jajan Ada Ada pertanyaan Lagi Silahkan Untuk Topik Ini Pak Ada Pertanyaan Dari Mahasiswa Bukan Dari Fasilkom Kalau Misalkan Dosen Pembimbingnya Dari Dosen Fasilkom Bisa Gak Oh Bisa Cuma Kalau Dosen Pembimbingnya Dari Baikkah Dapet Apresiasi gak Kalau Masjol Bukan Masjol Gak Apresiasi Kalau Pendanaan Bisa Kita Bantu Asal Ada Mahasiswa Dari Kita Jadi Misalkan Tim Ada Fasilkom Satu Atau Dari Fakultasain Gak Masalah Tapi Kalau Apresiasi Hanya Diberikan Masjol Fasilkom Aja Kalau Kasusnya Gemastik Gimana Gemastik Gimana Kalau Gemastik Gimana 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 Danaannya Dari Kita Maksudnya Sharing Sama UI Pasti Akan Dikasih Semua Untuk Dana Misalkan Kemarin Satu Anak Misalkan Dapet Sekian Juta Itu Pasti Akan Sama Perlakuannya Tapi Untuk Apresiasi Tambahan Dari Fasilkom Itu Hanya Diberikan Untuk Anak Fasilkom Aja Jadi Kayak Dosen Pembimbing Boleh Maksudnya Dari Kalau Kasusnya Gimana Apakah Dari Mahasiswa Tolar Boleh Ikut Dosen Pembimbing Fasilkom Dapat Nanti Oke Cuma Kalau Masih seluar Satu lagi Selain Tidak Dapat Apresiasi Ya Mohon Maaf Aja Gitu Juga Itu Agak Susah Disitu Saya Jelasin Nya Juga Ada Beberapa Yang Jampai Ke Saya Anak Teknik Mohon Maaf Mestinya Diurus Sama Akademik Atau Kemahsuan Teknik Dan Kita Punya Mekanisme Yang Berbeda Jadi Kita Nggak Bisa Disamain Cuma Kalau Minta Kalau Misalkan Nggak Sih Ini Beberapa Fakultas Ada Yang Sempat Saya Ketemu Dengan Mahalum Di Fakultas Lain Mereka Bilang By Nature Di Fakultas Lain Agak Susah Nggak SKS Itu Agak Susah Nggak Kayak Di Fasilkom Makanya Sudah Itu Salah Satu Ininya Tapi Kalau Mau Bimbingan Di Fasilkom Sangat Bisa Nggak Pak Makanya Saya Memang Encourage Mix Ada Anak Fasilkom Pokoknya Kalau Ada Anak Fasilkom Bisa Take Care Bisa Menjawab Pendanaan Walaupun Nanti Nggak Dapat Apresiasi Tapi Setidaknya Pendanaan Bisa Kita Cover Salah Dan Enak Fasilkom Oke Pak Saya Mau Tanya Lagi Pak Kalau Terkait Gemastik Takal Ada Pelatihan Gitu Iya Itu Nanti Kita Bahas Gemastik Agak Panjang Oke Pak Yang Ini dulu Pendanaan Secara Ada Lagi Pertanyaan Oke Clear ya Kita Pindah Topik Iya Masih Terakhir Soalnya Itu yang Diskusinya agak lama Jadi kita Terakhir Topik Berikutnya Adalah Tentang Mapres Film Mapres Ini Apa Namanya Ini Penting Tapi Tidak Masuk Transfer Credit Yang Maaf Ini Saya Belum Kepikiran Gimana Cara Konversinya Kalau Film Mapres Tapi Ini Kurang Lebih Saya Infokan Ini Yang Datang Sudah Banyak Yang Sering Ikut Lomba Jadi Saya Jelasin Oke Film Mapres Nasional Ini Akan Diselenggarakan Sekitar Bulan Juni Mei Juni Mei Jadi Diturunkan Ke Level UI Diturunkan Ke Level Fakultas Nanti Saya Jelasin Tapi Apa Aja Yang Dites Atau Apa Aja Yang Diseleksi Jadi Indikator Mapres Sudah Banyak Yang Nanya Yang Satu Adalah Prestasi Atau Capaian Unggulan Ini Komponennya Banyak Banyak Prestasi Atau Capaian Unggulan Itu Salah Satunya Lomba Terutama Lomba Yang Di Bawah Pus Pres Jadi Kalau Misalkan Lomba Di Level Internasional Oke Itu Sudah Outstanding Tapi Kalau Lomba Di Level Nasional Itu Beda Rankingnya Artinya CTF Gemastik Dengan CTF Yang Diadain Sama UKM Itu Nilainya Beda Di Competitima Pres Yang Paling Tinggi Adalah Tentu Saja Yang Diselenggar Oleh Terus Apalagi Capaian Unggulan Capaian Unggulan Lainnya Yang Sudah Jadi Penilainya Cukup Ini adalah Punya Portfolio Berupa Publikasi Ilmiah Di Konferensi Maupun Di Jurnal Terutama Jurnal Internasional Ataupun Konferensi Internasional Nah Ini Memang Enggak Instan Makanya Waktu Kemarin Taki Ngadain Sekolah Mapres Kan Salah Satu Follow up Berikutnya Sebetulnya Walaupun Terlambat Yang Tertarik Untuk Ikut Mapres Saya Anjurkan Untuk Menikuti Kegiatan Magang Riset Di lab Riset Supaya Nanti Bisa Dapat Publikasi Tapi Publikasi Tidak Secepat Itu Agak Lama Butuh Waktu Agak Lama Jadi Tidak Semudah Itu Makanya Ini Terutama Buat Kalian Yang 2023 2022 Yang Masih Punya Kesempatan Ikut Mapres Tahun Depan Tahun Ini Kalau bisa Terlibat Di Salah Satu Penelitian Dosen Supaya Nanti Bisa Punya Publikasi Ilmiah Dan Publikasi Ilmiah Itu Nilainya Tinggi Banget Buat Di Mapres Yang Kedua CV Ya Sudah Diajarin Cara Nulis CV Yang Bagus Yang Ketiga Ada Karya Tulis Karya Tulisnya Bukan Karya Tulis Ilmiah Tapi Karya Tulis Gagasan Kreatif Intinya Bikin Karya Tulis Nanti Dipresentasi In Terus Nantinya Harus Defense Tentang Gagasan Kreatif Itu Bisa Dicicil Kalau Karya Tulis Kalau Prestasi Kan Gak Bisa Dicicil Itu Kan Track Record Sudahlah Kalau Memang Belum Punya Prestasi Agak Susah Ngejarnya Tapi Kalau Karya Tulis Bisa Banget Dikejar Nanti Dosen Dosen Juga Akan Bantu Untuk Memoles Karya Tulisnya Terus Terus Yang Yang keempat Kemampuan Bahasa Inggris Biasanya Kemampuan Bahasa Inggris Itu Text Nanti Dikasih Topik Di Topik Terus Kalau Ada Ikut Toastmaster Gak Kalau Baru Tahu Coba Cari Di UI Punya Toastmaster Toastmaster Indonesia Ikutlah Bermanfaat Banget Buat Mempersiapkan Bahasa Skill Bahasa Inggris Jadi Yang Dipentingin Bukan Test IELTS Grammar Dan Seterusnya Tapi Ngomong Bisa Ngomong Bisa Berargumen Dalam Bahasa Inggris Nanti Topik Terus Pelajari Dulu 5 Menit Terus Nanti Ngomong Tentang Topik Itu Selama 5 Sampai 10 Menit Habis itu Ditanya Bahasa Inggris Juga Bisa Defend Argue Dengan Bahasa Inggris Ini Juga Bisa Dilatih Jadi Dua Terakhir Itu Bisa Dipoles Tapi Dua Yang Awal Waktu Itu Track Record Itu Gak Bisa Instant Jadi Makanya Ini Pesan Penting Buat Anak Anak 2023 Untuk Mulai Mencicil Track Record Prestasi Buat DCP Juga Pertanya Menarik Gimana Pak Kalau Mau Ikut Penelitian Riset Di Dosen Bisa Salah Satunya Adalah Sebetulnya Memang Mahasiswa Fasilkom S1 Agak Telat Bergabung Ke Lab Riset Mereka Biasanya Gabung Ke Lab Riset Ketika Ngambil Tugas Akhir PA Akhir Padahal Itu Bisa Se-early Mungkin Bisa Sedining Jadi Nanti Mekanismenya Gimana Mekanismenya Sebetulnya Sederhana Kalau ada Kalian yang Tertarik Untuk Magang Riset Untuk Ikut Penelitian Dosen Silahkan Cek di Websitenya Fasilkom Pusat Penelitian Dosen Penelitian 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 Nah ini pokoknya Tadi ya WJSCD Terus penelitian Terus Lihat ada Banyak Lab Di sana Kalau Tertarik Dengan Satu Atau Lebih Penelitian Di sana Kabar Saya Nanti Saya Hubungkan Dengan Ketua Lab Nanti akan Mungkin akan Diminta Jadi Asisten Riset Kalau Untuk Level S1 Memang Tidak akan Diminta Untuk Jadi Lead Atau Pekerja Utama Untuk Sebuah Penelitian Yang Kerjain Utamanya Biasanya Doktoral Atau Dosen Atau Mahasiswa S2 Biasanya Nah Yang S1 Biasanya Bantu Tapi Kalau Misalkan Proyek Penelitian Tersebut Menghasilkan Publikasi Sekecil Apapun Kontribusi Kamu Di Penelitian Tersebut Kamu Berhak Namanya Ditulis Jadi Tidak Masalah Ada Batasan Angkatan Tidak 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 Kalau Bisa Sudah Lewat Tahun Pertama Artinya Basic IT Udah Ngerti Basic Modding Ya Tingkat Dua Ikut Mulai Gabung Boleh Udah Cukup Tingkat Tiga Mestinya Udah Harus Bergabung Karena Tingkat Empat Nya Kan Udah TA Tapi Kalau Tingkat Satu Mungkin Fokus Dulu Di Basic Computer Science Skills Math Programming Pak Saya Ingin Bertanya Saya Kan Lagi Lihat Website Labor Labor Member Lab Labor Ter Lihat Apakah Misalnya Ingin Bergabung Apakah Misalnya Kita Lulus Mata Kuliah Jadi Prasyarat Apakah Ada Mata Kuliah Prasyarat Yang Harus Lulus Untuk Join Di Lab Misalnya Kalau Mau Join Ke Machine Learning Computer Vision Terlulus Mata Kuliah Hasdat Atau Bagaimana Artinya Mau Ngerjain Research Secara Langsung Ya Harus Lulus Dulu Misalkan Mau Ikut Penelitian Tentang Image Processing Ya Harus Lulus Dulu Kuliah Image Processing Tapi Kalau Mau Bantu Di Research Image Processing Sebagai Assistant Riset Pembantu Teknis Dan Seterusnya Harus Sudah Lulus Aljabar Linear Sudah Bisa Ikut Join Di Research Apa Image Processing Atau Kebanyakan Riset-riset Yang Bagian Teknisnya Misalkan Bagian Modingnya Ya Nggak harus Ngerti Domainnya Juga Yang penting Sudah Bisa Noding Saya Sarankan Startnya Dari Tingkat Dua Kalau Tingkat Satu Masih Belajar Juga Noding Kalau Tingkat Dua Sudah Lulus Setidaknya DDP I DDP II Sudah Bisa Lagi Belajar SDA Ya Nggak -Pak Tapi Setidaknya Udah Bisa Contribute Something Kayak Gitu Biasanya Boleh Nanti Nanti Itu Rekomendasikan Nanti Lewat Saya Nanti Saya Rekomendasikan Ke Reset Mana Yang Kalian Tertarik Dan Ini Secepatnya Ya Maksudkan Secepatnya As early As possible Jadi Kalau Kalian Pernah Baca Profil Mapres Ugi Tahun Lalu Apa Dua Tahun Lalu Yang Dari FK Yang Bersangkutan Itu Punya Paper Banyak Lagi Dua Atau Tiga Ternyata Yang Bersangkutan Memang Ikut Di Tim Penelitian Jadi Prinsipnya Kalau Penelitian Itu Sekecil Apapun Kontribusi Itu Dapat Kredit Ditulis Bagai Author Dan Itu Lumayan Tinggi Nilainya Dalam Konteks Mapres Hackathon Bisa Masuk Prestasi Atau Masukin Aja Semuanya Kalau Pengen Lebih Detail Di Link Itu Bit.ly Slash Film Mapres Ui 2024 Itu Ada Komponen Penilaian Ada Rubrik Semua Prestasi Masuk Bisa Tapi Ada Ranking Dari Nilainya Tinggi Sampai Yang Paling Rendah Jadi Silahkan Aja Strateginya Diatur Ada Disitu Ikut Pengabdian Masyarakat Juga Penilaian Jadi Pengurus BEM Juga Penilaian Tapi Ketua BEM Fakultas Level UI Atau Ketua UKM Level UI Ketua Kepanitaan Level UI Itu Semua Dinilai Cuma Cuma Ada Ranking Aja Dari Yang Paling Tinggi Sama Yang Rendah Tapi Semuanya Dapet Nah Masalahnya Kalau Udah Di Mapres Itu Nggak Semua Prestasi Dihitung Maksudnya Gini Biasanya Dihitung Itu Adalah Sepuluh Aja Jadi Nanti Kalian Ceritanya Udah Punya Banyak Prestasinya Tapi Nanti Diminta Coba Sepuluh Aja Yang Dinominasi Jadi Kalau Tahu Rubriknya Kalian Bisa Pilih Prestasi Mana Yang Nilainya Paling Tinggi Kurang Lebih Ini Saya ke Timeline Dulu Takut Ke Skip Jadi Di Fakultas Di Fakultas Di Fasilkom Timelinenya Adalah Sebagai Sosialisasi Pendaftaran Dan Pengumpulan Berkas Mulai Hari Ini Sampai Tanggal 16 Februari Jadi Nanti Ada Pengumuman Terpisah Di Forum Nanti Ada Formnya Siapa Yang Mau Daftar Apa Yang Dikumpulin Tapi Kurang Lebih Kalau Misalkan Melihat Dari Indikator Ini Yang Dikumpulin Itu Satu Pertama Nominasi Prestasi Atau Capaya Bulan Biasanya Tulis Aja Dulu Semua Punya 20 Tulis Semua Cuma Nanti Di Akhir Kita Akan Bantu Kita Pilih 10 Yang Mana Dua Disuruh Ngumpulin CV Pas Sekolah Mapres Diajarin Nulis CV Tiga Nulis Karya Tulis Gagasan Kreatif Punya Gagasan Apa Ditulis Udah Belajar MPPI Udah Pada Lulus MPPI Mestinya Pakai Ilmu Dari MPPI Nulis Karya Tulis Yang Ke Empat Siap Siap Untuk Pres Bahasanya Itu Sampai 16 Sebori Jadi Masih Dua Minggu Lagi Silahkan Disiapkan Seleksinya Nanti Antara Di Pekan Berikutnya Yaitu Antara 19 Sampai 23 Jadi Seleksinya Yang Offline Yang Sinkronos Itu Dua Presentasi Karya Tulis Gagasan Kreatif Dan Seleksi Bahasa Inggris Itu Langsung Offline Datang Ketempat Terus Seleksi Kalau Yang CV Dan Prestasi Enggak Di Belakang Layar Sinkronos Kemudian Deadline Atau Timeline Seleksi Di Tingkat UI Itu Sebetulnya Bulan Maret Kesana Jadi Setelah 12 Maret Dari Antara 26 Februari Sampai 12 Maret Nanti Pemenangnya Sudah Ada Pemenang Mapres Fasilkom Mapres Utama 1 2 3 Sudah Ada Kita Waktu Berapa nih Dua minggu ini Untuk Latihan Untuk persiapan Seleksi Di tingkat UI Jadi kita Fakultas Enggak Ngelepas Begitu Aja Kita Poles Lagi Nanti Siapapun Juara Di level Fakultas Untuk Maju Di level UI Nanti Seleksi Di tingkat UI Timeline Di tanggal 22 Sampai 20 Di Seleksi Atau Seleksi Di level Nasional Yaitu Sekitar Bulan Mei Atau Juni Siapa aja Yang tertarik Silahkan ikut Mapres Seleksi Mapres Yang udah Ikut Tahun kemarin Ikut lagi Semester Ini Sekarang Itu Berarti 2021 Maksimal Tahun Lalu 2020 Tapi 2022 2023 Juga Mau ikut Bulan Masih Ada pertanyaan Tentang Mapres Ada info lain lagi Mbak Ika Mapres Yang mesti Diperhatikan Oleh Calon Peserta Silahkan Yang mau Daftar Memang belum Dibuka Formnya Tapi Formnya Akan Disiapkan Deadline 16 Februari Nanti Ada Form Silahkan Siapkan dulu Setidaknya Siapkan A,B,C,D Yang agak Lama C Memang Jadi C-nya Silahkan Disiapkan Dari sekarang A,B,B Tidak lama Lama Banget Kayaknya Bikinnya Bahasa Inggris Ya Mau Diapain Lagi Sesuai Dengan Skill Yang kalian Punya Saat Ini Tapi Kalau Karya Tulis Masih Bisa Dikin Silahkan Dan Harus Dikin Oke Oke Sekarang Kita Yang Paling Utama Persiapan Gemastik Dan Sapriya Data Ini sebenarnya Kenapa Saya tulis Sapriya Data Spesifik Karena Biasanya Banyak Tuga Tapi Ini Tidak Berarti Menganak Kirikan Kayak Kontes Robot Indonesia Kontes Robot Cerdas Dan Seterusnya Ini Gemastik Oke Jadi Ini Ini akan Nyambut Ke pertanyaan Sebelumnya Kalau ada pertanyaan Tadi Pak Saya mau Ikut lab Reset Apa yang Relevan Untuk Bidang Kompetisi Yang misalkan Saya Minati Atau Pak Saya mau Cari dosen Pemimpin Mau ikut Kategori Lomba Ini Siapa Kandidatnya Nah Ini kita Mulai Pembahasannya Oke Dalam konteks Pembahasan Persiapan Gemastik Ataupun Enggak Sebenarnya Secara Umum Tapi Kalau Kategori Lombanya Berikut Timnya Adalah Untuk Pemrograman ACM ICPC Gemastik Confess Begitu Misalkan Nah Ini Timnya Adalah Pak Deni Dan Pak Amar Pak Deni Dan Pak Amar Nah Pemrograman Ini kan Enggak Bisa Di Transfigurasi Ya Karena Enggak Ada Skema Proposal Dan Laporan Akhir Pak Deni Itu Akan Buka MBKM Khusus Competitive Programming Di semester Yang tidak ada Kuliah Competitive Programming Ataupun Untuk Mahasiswa Yang sudah Pernah Lelus Competitive Programming Jadi Nanti Kalau Pak Deni Ngumumin Kediatan MBKM Competitive Programming Ikut Lumayan Dapat SKS Tambahan Sebagai Persiapan Untuk Lomba Competitive Programming Pak Amar Ini Mungkin Beberapa Sudah Keajar Besen Baru Beliau Adalah Medalist Juga Di era Saya Dulu 2014 Amar Amar Angkatan 2013 Beliau Juri ICM ICPC Diregional Jadi Ini Sudah Silahkan Hubungi Ini Timnya Sudah Establish Jadi Silahkan Gabung Aja Ke Tim Competitive Programming Berikutnya Kategori Lomba Yang Lumayan Banyak Juga Sekarang Peminat CTF Atau Cyber Security Secara Nah Ini Timnya Dipimpin Oleh Pak Amril Saya juga Ada disitu Pak Harry Purniawan Ada disitu Pak Rizal Pak Setiadi Banyaklah Timnya Tapi Leadnya Oleh Pak Amril Dan Labnya Yang fokus Di bidang Ini Namanya Center For Cyber Security And Cryptography CCSC Ruangannya Di 3309 Ini Kalau Mau magang Di CCSC Boleh Misalkan Memang Senang Cyber Security Atau CTF Mau Magang Di sini Boleh Banget Direkturnya Pak Wahyu Chatur Yubowo Bukan Pak Amril Jadi Pak Amril Ini Lead Untuk Kompetisi CTF Termasuk Juga Kalau ada Yang ikut CTF CTF Di luar Gemasti Tolong Hubungi Pak Amril Sebagai dosen Berikutnya Penambangan data Data mining Atau yang sejenisnya Satria data Juga termasuk Leadnya Ada Ada empat Setidaknya Ini Kenapa Saya tulis Namanya Di sini Prioritaskan Ke Bapak-bapak Dan Ibu Yang ini Dulu Nanti Kalau mereka Merekomendasikan Ada Pak Alvan Ada Bumia Ada Pak Adila Dan Pak Karis Silahkan Untuk Topik Penambangan Data Ke Empat Bapak-Ibu Ini Kalau Misalkan Tertarik Magang Riset Di bidang Data Mining Labnya Ada UI AI Center Di gedung Baru Lantai 5 Yang warna Ijo Namanya Masih Tokopedia Tapi Sebetulnya Tokopedia Kontraknya Abis Tahun Lalu Jadi sekarang Namanya Mestinya Bukan lagi Tokopedia UI Center Tapi UI Center Aja Tokopedia Nya Tidak Terus Lab Machine Learning And Computer Vision MLCP Ketuanya Ibu RDV Ketua lab Ibu RDV Terus Ada juga Lab Information Latrival Natural Language Processing IRNL Ketua Pak Indra Ini Kalau Kalian Yang Hobi Lomba-lomba Maupun Kuliah Terkait dengan Data Mining Data Science Silahkan Ini adalah Contact Person Kemudian Kategori berikutnya Desain pengalaman Pengguna UX UI UX Design Kalau ini Sific Tidak 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 Banyak Desainnya Pak Hari Dan Pak Panca Pak Panca Dan Pak Hari Labnya Lab Digital Library And Distance Learning Begitu pula Dengan Animasi Animasi Ini jarang Banget Yang di Festival Yang ikut Animasi Tapi ikut Aja Kalau ada Yang memang Hobi Animator Atau teman-teman Kamu di Fakultas lain Hobi Animasi Bisa Banget Ikut Kategori Animasi Untuk Gemastik Maupun Lomba Di luar Gemastik Sama Pak Panca Dan Pak Fadil Sama Di Lab Digital Library And Distance Kalau Kota Cerdas Nah Kota Cerdas Ini Smart City Itu bisa Ke Pak Misbah Pak Misbah Bisa juga Bu Imairi Sebetulnya Tapi Pak Misbah Dulu deh Atau Bu Imairi Boleh Labnya Ada di Lab E-Government And E-Business Kalau tertarik Untuk Topik-topik Kota Cerdas Terus Selanjut Kalau Karya Tulis Ilmiah TIK In General Sama Semua dosen Fasokom Juga bisa Enggak Terpaku Ke salah satu Lab Silahkan Berikutnya Pengembangan Perangkat Lunak Pengembangan Perangkat Lunak Timnya Pak Ade Pak Ade Azurat Pak Ade Azurat Pak Ikhlasul Afan Ada Pak Rian Fitriansyah Bu Maya Akan Dinaungi Oleh Lab Reliable Software Engineering Itu Paling Lumayan Banyak Juga Yang berikutnya Piranti Cerdas Sistem Benam Dan IOT Ini bisa Kepawisnu Di Lab 1231 Lab Intelligent Robots And System Atau ke Saya sendiri Dan Pak Made Dari Computer Systems Lab Kalau ke Pak Wisnu Itu nanti Heavy-nya Ke AI Jadi Smart Device Embedded System Dan IOT Yang berbasis AI banget Kalau ke Saya dan Pak Made Yang lebih ke Infrastructure Computer Network Wireless Network Tetap IOT Juga Tapi Tidaknya gitu Kalau mau ke IOS Versus ke CS Terus Topik berikutnya Topik tentang Game Pengembangan Aplikasi Permainan Ini Lewat Satu Pak Daya Pak Adia Azurat Pak Afan Pak Daya Andianto Pak Arian Umaya Sama Di Lab Reliable Software Engineering Jadi Antara Pengembangan Perangkat lunak Dengan Pengembangan Aplikasi Permainan Bisa Sama-sama Ke Lab Reliable Software Terakhir Lomba-lomba Terhadir Bisnis TIK Ini Biasanya Dulu Banyak Banyak Kesertanya Sekarang Agak Dikit Ayo Anak-anak SI Terutama Silahkan Diramaikan Lagi Bisnis IT Case Dulu Sampai Ada Di Singapura SEMU Singapura Manajemen Investi Kapan Gak Terakhir Kalau Internasional Kalau Yang Ini Bisa Kelewat Juga Bisa Ke Buputu Pak Rifki Rifki Sihab Ada Bu Beti Pak Anizar Pokoknya Tim Dari Lab Information Management Tadi Kelewat Lab Reliable Software Engineering Kepala Lab Kek Eko Budi Arjo IROS Kepala Lab Kek Kek CSL Saya Kek Kepala Lab Terus Information Management IM Lab Pak Rikki Sihab Jadi itu Contact Person Lab Kalau Misalkan Mau Ikutan Juga Mag Kira Kira Sebelum Selanjutnya Selanjutnya Timeline Pertanyaannya Apakah ada Pelatihan Sampai Sini dulu Ada pertanyaan Mungkin Klarifikasi Jenis Kategori Dulu Silahkan Kalau ada yang Mau ditanyain Nanti Abis itu Timeline Nanti belum Ke timeline Kita Disini dulu Saya Mau Klarifikasi Mengenai Kategori Lomba Dan Contact Person Dosen Ada pertanyaan Nggak Nenai Nggak ada Ya Lanjut Kalau gitu Ke timeline Oh ada Nah Untuk CTF Apakah ada Transfer SKS Oke Untuk CTF Sama seperti CP Sama seperti Competitive Programming Jadi SKDkan yang Tadi saya bahas Di awal Tidak meng-cover Competitive Programming Maupun CTF Tetapi Untuk CTF Di semester Dimana Tidak ada Kuliah Ethical Hacking Ethical Hacking Itu kuliah Untuk persiapan CTF Jadi Kalau kalian Yang Belum Ambil Ethical Hacking Silahkan Ambil Untuk persiapan CTF Tapi Nanti Pak Amril Juga akan Menyelenggarakan MBKM CTF Jadi Sama Seperti Competitive Programming Karena Saat ini Tidak bisa Dikover oleh SKDkan yang Tadi saya bahas Akan ada MBKM khusus MBKM khusus CTF Dan ada MBKM khusus Competitive Programming Jadi Jadi nanti Kalau MBKM tersebut Dibuka Sama Pak Amril Dan Pak Denny Ikut Supaya Dapat Transfer SKS Kapan Dibukanya Belum Tahu Saya nanti Ngomong Pak Amril Atau kalian Juga ngomong Kapan MBKM CTF Dibuka Saya udah bilang Kayaknya Bulan kemarin Amril Buka Pak MBKM CTF Biar Anak-anak Bisa transfer SKS Sama Kayak Pak Denny Pak Denny Udah bilang Mau Tapi semester Depan Katanya Jadi semester Ini Suruh ikut Competitive Programming Dulu Kuliahnya Nanti semester Depan Pak Denny Akan buka MBKM Competitive Programming Jadi boleh ikut Lagi Yang udah lulus Competitive Programming Boleh ikut MBKM Competitive Programming Isi dari MBKM Competitive Programming Maupun isi dari MBKM CTF Isinya adalah Latihan Intinya adalah Latihan Biar Bisa diakui SKS Jadi intinya Latihan aja Jadi kalau mau Dicek Isinya Isinya kuliah Ethical Hacking Juga gitu Tapi lebih Intensif aja Atau Sama kayak Kuliah Competitive Programming Juga gitu Tapi lebih Intensif aja Ini Mekanisme ini Dipakai Supaya Ini Supaya Transfer SKS aja Bukan Sial banget Apa gitu Saya nanti Ingatin Pak Amril Dan Pak Denny Tapi kalian juga Boleh Ingatin lagi Amril kapan buka MBKM CTF Pak Denny kapan buka MBKM Competitive Programming Ada pertanyaan Sampai sini dulu Klarifikasi Untuk kategori dulu Clear ya Clear Lanjut Terakhir ini Agak panjang nih Persiapannya Gimana Nah ini Lebih mau saya Jadi sampai sekarang Itu kan timeline-nya Belum ada Tim timeline gemastik Itu belum ada Tapi kita kan Sedini mungkin Mempersiapkan Kan lebih baik Jadi kalau Melihat timeline Tahun lalu Pendaftaran itu Di bulan April Mei sih Awal Mei Jadi ya mungkin April gitu ya Udah Jadi kita punya Waktu Dua bulan Dua bulan Atau dua setengah bulan Untuk Persiapkan Ini saya Saya bikin Timeline-nya begini Bulan ini Bulan Februari Sosialisasi Silahkan mulai Bentuk kelompok Silahkan mulai Bentuk kelompok Dan yang paling penting Cari dosen pemimbing Saya masih menemukan Tahun lalu Pendaftar Kata Bunaya Juga ya Yang daftar Timastik tuh Belum punya dosen pemimbing Ah ayolah Janganlah Carilah ya Dapat dosen pemimbing Jadi Sudah sosialisasi Silahkan bentuk kelompok Dan cari dosen pemimbing Harusnya sih Gak nyampe sebulan ya Cari dosen pemimbing Kalau susah dapet dosen pemimbing Bilang saya aja Nanti saya Carikan Tapi pembentukan kelompok Kalian Silahkan Lakukan Paling telat Akhir bulan ini Tapi mudah-mudahan sih Jangan kelamaan Mudah-mudahan sih Pas nanti udah mulai Kuliah offline Udah Terbentuk kelompok Terbentuk kelompok Dan udah Udah ada Ini udah positif Mau ikut Kategori-kategori Nah Setelah udah dapet Kelompok Dan udah dapet Dosen pemimbing Ini Gak perlu pelatihkan lah Kalau kayak ini Fasilitas yang bisa dikasih Kampus Yang bisa di fakultas kasih Adalah nyari Dosen pemimbing Kalau kalian memang Belum dapat-dapat Jadi di periode ini Kalau belum dapat-dapat Silahkan lapor saya Lewat email Dosen juga oleh Dosen juga oleh Reset SIG Masing-masing Terus nanti Kita koordinasi Dengan saya Terutama untuk Match Dengan Lab Lab Reset Untuk dapat Pasang Baru setelah itu Di periode Maret Saya coba Intensif Bikin Pelatihan Pematangan ide Dan pelatihan Prototyping Dan Dari pengalaman-pengalaman Sebelumnya Yang menang-menang Lomba itu Udah jadi Aplikasi atau Prototypennya itu Udah setengah jadi Atau bahkan jadi Ini juga yang Selalu saya tekankan Sekarang Kalau bisa Jangan datang Dengan Jangan mendaftar Mendaftarnya kan masih Prototyping Artinya kalian Udah validasi Udah bikin Prototypenya Setidaknya Jadi udah Setengah jalan Terus Didaftarin Itu punya Chance menang Lebih tinggi Kan Saya lihat Yang tahun lalu itu Pengembangan Aplikasi Perangkat lunak Hasil Skripsi Seseorang kan Kaka-kelasnya Terus Dilanjutin Terus menang deh Terus ada Isu-isu Plagiarisme kan Terus udah saya Komplain Tapi belum ada Infonya Lebih lanjut Tapi pada intinya adalah Lebih ke Jangan start Dengan Kosongan Ide aja Baru punya ide aja Tapi kalau udah jadi Prototyping Udah ada Mockup Udah ada Validasi Itu akan Lebih baik Kita punya waktu Setidaknya Dua bulan Untuk menghasilkan Itu Jadi Untuk menghasilkan Ide plus Validasi dan Prototyping Punya waktu Dua bulan Ini Timelinenya Belum fix Tapi Di dua bulan itu Jadi kira-kira Start Maret kita ya Mungkin bisa Lebih awal Mungkin dari Pekan keempat Februari Kita bisa Start Kita akan Jalan dengan Program pelatihan Yang dibutuhkan Untuk Mengembangkan Atau Fokus Di kategori Jadi kita Kita akan Mulai Start Dua Tiga Minggu Ini Silahkan Fokus Pembentukan Kelompok Dan Pencarian Dosen Pemimpin Tidak Terbatas Anak Fasilkom Silahkan Ajak Teman-teman Kalian Dari Fakultas Lain Dosen Pembimingnya Kalau Minta tolong Saya Tentu saja Dari Dan Sebaiknya Dosen Fasilkom Juga Soalnya Kalau Dosen Pembimingnya Dosen Dari Fakultas Lain Itu Fakultas Tidak Bisa Ngasih Apresiensi Soalnya Dosen Dari Fakultas Lain Nah Itulah Anyway Itu Ininya Oke Ada Usulan Ada Pertanyaan Untuk Timeline Ini Silahkan Saya Persilahkan Tadi Nanya Ada Pelatihan Atau Tidak Tentu saja Kira-kira Di Timeline Ini Mudah-mudahan Silahkan Timeline Sudah Keluar Emang Sudah Keluar Yang Baru Sudah Keluar Di Pedoman Sudah 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 Benar Nggak Saya Harus Login Lain Soalnya Dokumen Ada Di Lain Mungkin Saya Kirim Aja Atau Gimana Ada Di Lain Oke Oke Saya upload Ke lain Kan waktu itu Ya Eh Kamu udah bikin Yang baru Itu Apa ini Karena Angkatan 20 Kan masih bisa ikut Logikanya Nanti saya pake Yang dulu Oke Berarti bukan disitu Sayangnya ada disini Ya Disini saya Posting Ya Nggak ada Aduh Tolong kirim Lang Oke Link aja Kan ya Ini kok Lain Begitu ya Pas aja deh Disini nanti Saya tampilin Oke Sudah 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 Lain Lain lagi Oke Oke Kita lihat Timeline Sudah 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 Ini apa Search Timeline Malik Work Work Oh Oke Bener April Ya Betul Sekali Pendaftaran April Berarti Timeline Masih Oke Kita Sampai Pendaftaran April Ini aja Yang penting Pendaftaran Kesanannya Nanti aja Semuanya A1 April Kan ya Oh sebetulnya 14 Juni ya Deadlinenya ya Tapi dimulai 1 April Berarti kita punya Waktu lebih panjang Kita punya Waktu lebih panjang Kalau kita Pendaftaran Kelompok 1 April Sampai dengan 14 Juni Oke Kita punya Waktu lebih panjang Ini sampai Safely Extend Sampai May 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 itu sampai Tanggal berapa May itu 31 juga ya 31 May Oke Kita punya Sabtu Sabtu Maret Sampai Sampai 31 3 bulan Kita punya 3 bulan Untuk Mempersiapkan Lebih dari cukup Lebih dari cukup Jadi Silahkan Persiapkan Ini Kamu Ini apa Invitation Ke grup ini Saya bisa Ini juga gak Saya bisa Bikin juga gak Biar kita share Dua Tiga Belum ada Ini Tadi Saya invite Anak 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 23 Makanya Banyak Silahkan Anak Anak 2023 Kan Belum pada Join Jadi Kita Punya Waktu 3 Bulan Kita Punya Waktu 3 Bulan Start Nya Maret UTS UTS Itu April Jadi Oke Sebelum UTS Mudah-mudahan Rangkaian Pelatihan Dan persiapan Sudah bisa Start Kalau Kalian Sudah bisa Dapat Dosen Pemimbing Mid Februari Kita start Mid Februari Ini Just in case Mungkin Butuh Waktu Lebih lama Untuk Membentukan Tim Dan Dosen Pemimbing Makanya Saya kasih Timeline Sampai Tapi Kalau Mid Februari Sudah Pada Mantap Bosen Pemiming Mungkin Kita Start Kick Off Di Mid Februari Tapi Kalau Enggak Start Kick Off Awal Maret Gimana Gimana Yang lain Ada Pertanyaan Ini dokumennya Sudah Share Sama Nyo Di Line Detailnya Sudah Ada Ya Begitulah Dan Karena Dan Karena Contingen Kemarin Yang Dapat Mas Ada Nggak ada Ya Nggak ada Nggak ada Semuanya Eligible Oke Oh iya Pak Sama ini Pak Kemarin itu Ada Sebelum Pendaftaran Itu ada Seleksi dulu Pak Jadi Kursusnya Kemarin itu Kayak Contohnya Penambangan Data Atau Mungkin Capture Reflect Itu Ada Yang ikut 18 19 Tim Yang boleh kan 10 Tim Maksimal Itu Bagaimana Ya Kita Seleksilah Tentu saja Itu Sistemnya Gimana Kayaknya Kita Mesti Diskusi Lebih Teknis Sama Supaya Nyiapin Seleksinya Lebih Karena Untuk Semua Tim Juga Berarti Sama Mesti Ada Pendaftaran Internal Kendaftaran Di Kita Aja Di Facil.com Terus Ada Seleksi Internal Baru Nanti 14 Juni Paling Lambat Paling Lambat Di Sistem Kendaftaran Udah 10 Tim Terbaik Tambahinlah Kali Kendaftaran Kelompok Facil.com B Jangan 14 Juni Sampai Sampai May Aja Kali Ya May Mid May 14 May Jadi Ada Waktu Satu Bulan Untuk Seleksi Tambahin Gini Ya Pendaftaran Lompok Di System Express NAS 14 May 14 Juni Oke Saya Tambahin Jadi Masih Bisa Seleksi Seleksi Contor Di Sarapat Plus May Sampai Dengan 31 Ini Oke Kayak gini ya Timeline-nya Nanti ini Rekaman Dan slide-nya Saya share juga Nanti Oke Ada lagi Ada lagi Kita Tiga bulan Kita Programkan Di Maret April May Tiga bulan Itu Kita Programkan Apa Yang Mesti Kita Siap Ada Pertanyaan Untuk Maswa KI Yang Berencana Transfer Di Semester Gasal Besok Ikut Enggak Ya Eh Kalau Ikut Ikut Aja Enggak Masalah Nanti Transfer Nya Bisa Nanti Lagi Juga Enggak Pertanya Kalau Mau Ikut Ikut Aja Kan Berangkatnya Mestinya Bulan Apa Ya Kalau Angkatan 2022 Biasanya Berangkat Bulan Apa Masih Bisa Kan Ya Mestinya Kalau Di Bulan Oktober September Ikut Masih Bisa Jadi Ikut Aja Kalau Kalau Lagi Isma Kalau Lagi Isma Kemudian Lulus Final Apakah Boleh Ikut Final Boleh Cuma Masalahnya Pembiayaannya Itu Saya Lagi Kalau Kalau Misalkan Ikut Isma Terus Ismanya Rada Jauh Lagi Gitu Ya Kalau Ismanya Dekat Dekat Kayak Di Singapura Gak Masalah Kalau Ismanya Agak Jauh Di Eropa Misalkan Terus Ikut Final Isma Isma Itu Startnya Juni Juni Juli Kalau Tidak Lulus Isma Pendaftaran Isma Semester Ini Startnya Di Semester Gasal Agak Tricky Juga Tricky Bukan Di Misalkan Kalau Kalian Udah Berangkat Ke Sana Dan Harus Balik Lagi Kesini Lebih Kesitu Situ Situ Kalian Mau Biaya Sendiri Tapi Kalau Enggak Berarti Enggak Ikut Finalnya Aja Tapi Tim Yang Lain Tetap Bisa Ikut Final Kayak Gitu Kayak Kasus Yang Enggak Ikut Final Kari Mada Dianggap Lulus Kayak Gitu Sih Isunya Ya Enggak Ikut Presentasi Finalnya Aja Lagi Kayak Ada Lagi Baika Nanti Minta Tolong Ngontak Nanti PIC Dari Ristek Siapa Kontakt Dengan Baika Terus Kita Rapat Lebih Lanjut Lebih Detail Untuk Persiapan Tiga Bulan Kegiatan Tiga Bulannya Gak Gak Akan Saya Bahas Disini Kebanyakan Terlalu Banyak Nanti Gak Akan Nanti Mungkin Nyo Atau Siapa Edu Atau Siapa Kalau Udah Ada Update Dari Mistake Nanti Saya Bilang Jasmine Juga Siapa Yang Menjadi PIC Atau Kalian Nanti Sampai In Ke Baika Aja Nanti Tadi Pagi Saya Sudah Sempet Jasmine C Udah Ada Namanya Belum Lagi Mau Didiskusin Dulu Kalau Udah Ada Nanti Kita Undang Rapat Terpisah Untuk Lebih Oke Ada Lagi Persiapan Gemastik Jadi Udah Ada Belum Setahun Ini Dimananya Belum Ada Di Unes Semarang Oh Beneran Unes Oke Semarang Lebih Lebih Dekat Iya Sama Aja Tapi Naik Kereta Lagi Nanti Udah Itu Aja Ada Pertanyaan Lagi Oke Nanti Kalau Yang Gemastik Kita Akan Diskusi Terpisah Dan Nanti Kita Akan Umum Grupnya Udah Ada Silahkan Join Disitu Dan Nanti Mungkin Itu Juga Jadi Point of Contact Kalau Ada Info Terakhir Ini Walaupun Tidak Pernah Dikuti Oleh Fasil Rom Tapi Saya Punya Amanat Untuk Menyampaikan Info Ini Bagi Yang Tertarik Untuk Menikuti Pekan Kreatifitas Mahasiswa PKM Tahun Ini Seperti Tahun-tahun Sebelumnya Kegiatan Di Level UI Itu Dikelola Oleh PKM Center Timeline Belum Ada Tapi Di Level UI Mereka Sudah Bikin Planning Bikin Planning Artinya Kalau Ada Yang Rencana Untuk Submit Proposal PKM Submit Ke PKM Center Baru Nanti Dipoles Sebelum Nanti Didaftarkan Di Level Pus Presnas Deadline Proposal Untuk PKM Center Itu Setidaknya 16 Februari Jadi Tinggal 2 Minggu Lagi Di Upload Disini Ini Kalau Ada Yang Tertarik Saya Sudah Lama Kayaknya Tidak Dengar Ada KM Dari Pas Silpon Kita Fokus Gemastik Memang Begitu Saya Tidak Beri Pemaksain Tapi Kalau Ada Yang Tertarik Silahkan Kontak Oke Itu Agenda Siang Ini Ada Yang Mau Ditanyain Mudah-mudahan Semuanya Sudah Gabung Udah Gabung Grupline Itu Grupline Yang Dibikin Sama Yang Di Kelola Ini Saya Nanti Pause Dulu Sebentar Saya Pause Dulu Ininya Kesitu Nanti Saya Juga Pause Recording Disini Oke Sudah Itu Itu aja Dulu Nanti Abis Ini Rekamannya Jadi Saya Posting Oke Ada Lagi Pertanyaan Tidak Ada Oke Kalau Tidak ada Tidak 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 Minit Lebih Awal Mudah-mudahan Ini cukup Untuk Awalan Informasi Awalan Buat Kalian Siap-siap Di Tahun Ini Mudah-mudahan Tahun Ini kita Bisa Lebih Baik Dari Tahun Kemarin Dan Mudah-mudahan Juga Kegiatan Ini Bisa Bermanfaat Buat Skill Kalian Dan Juga Karir Kalian Karena Bagian Dari Mengasah Sejauh Mana Sebetulnya Skill Dan Perkulihan Di Fasil Kom Itu bisa Competitively Diadu Dengan Skill Dan Materi Yang Diajarkan Di Kampus Lain Itu Saja Dari Saya Ada Lagi Baik Ada Pesan Yang Mau Disampein Oke Ada Lagi Yang Mau Disampein Oke Kita Tutup Saja Terima Kasih Atas Kehadirannya Selamat Sore Semuanya Assalamualaikum Wb Sampai Ketemu Di Kegiatan Kegiatan Yang Lain Selamat Kegiatan Selamat Kegiatan Selamat Tidak Terima kasih Terima kasih telah menonton